Intro Oke, hey guys Welcome back in our youtube channel Melon Mahesa English Online Gimana nih kabarnya para Melonials, udah siap? Nah, hari ini Kita bakal ngobrolin soal Apa aja sih kesalahan-kesalahan Yang umum kita temukan Ketika menggunakan modal Hmm, apa ya kira-kira So, let's check this out Oke, nah Yuk kita cek apa aja sih kesalahannya Pertama Seringkali tanpa kita sadari Kita bilang seperti ini I can to speak English I will to visit you I will to study I can to I must to 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 Modal ketemu to Boleh gak sih? Yuk, let's check I will to study English at Mahesa No I'll say no for this Kenapa? Karena modal Itu harus langsung bertemu Dengan kata kerjanya Jadi kita seharusnya bilang I will study I can speak English I can go to your house I will visit you Then I must study hard See? Kita tidak akan menggunakan kata To Kena Langsung bertemu Dan satu lagi Modal Juga harus bertemu Kata kerja Yang tidak menggunakan Imbuhan sama sekali We don't say He can getting Atau he can Got Atau he can Gets Benar-benar G-E-T Tanpa imbuhan sama sekali Study juga tidak boleh Diberikan imbuhan Seperti I Atau K-S I must Study Atau I must study No Cukup I must Study And The next mistake Let's see The sentence Saya tuh maunya bilang gini Dia Harus bisa Menyelesaikan Tugasnya Berarti akan ada dua modal Yang muncul Ada Harus Sama Bisa Jika ada dua modal muncul Biasanya sih Langsung bilang aja Mas Can Mas Harus Can Bisa Tapi boleh gak sih Kalau dua modal Bersanding berdua begitu Hmm No 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 Mereka tidak bisa bertemu Teman-teman Jadi harus ada Satu modal Yang mengalah Dan modal yang mengalah Itu adalah modal yang letaknya Terakhir Ada Mas Ada Ken Yang terakhir adalah Ken Maka dia yang harus Mengalah 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 jadi apa Ketika dia mengalah Maka dia harus berubah Dengan menjadi Seom Apa itu Seom? Seom adalah Similar Similar As Expression Of Modal Jadi dia itu sinonimnya modal Jadi dia itu beda kata Tapi artinya sama kok Yuk Ken Bisa Seom dari Ken Yaitu Be Able To Maka Kita akan merubah kalimannya menjadi She must Be Able To Finish Masih bertemu dengan Fabsato Jadi yang depan tetap modal Sementara yang terakhir berubah menjadi Seom Contoh lain Dia Mungkin Boleh Mengunjungiku Dia mungkin boleh Mengunjungiku Maka Kita akan bilangnya She Might Dia mungkin Boleh Harusnya kan May No No Maka kita akan ganti dengan Be Allowed To Be Allowed To Visit Me Nah Jadi satunya modal Satunya berubah menjadi Sell Sell Ini dia kesalah-salahan yang biasanya kita Temui sehari-hari dalam penggunaan modal Pertama Jangan lupa bahwa modal Harus langsung bertemu dengan Kata kerja pertama Or In English We can call it a spare infinitive Tanpa imbuhan Benar-benar masih asli Must study Can Get Dan yang kedua Yaitu Modal Tidak boleh Bertemu Dengan sesama Modal Kalau kita memang harus Mempertemukan keduanya Maka salah satunya Yang paling akhir Akan berubah menjadi Seom Nah ini dia listnya You can check it Oke So Melonials That's all About our sharing time today Hopefully Kalian enjoy ya Dengan video ini Dan bisa mendapatkan Pengetahuan-pengetahuan baru Nah Jangan lupa nih Untuk Like Share And subscribe Ditunggu ya Comment-commennya See you Jangan lupa like 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 Jangan lupa like